Hai temennya mati semua guys Beuh Hanabi yang masih wah ini bisa nih bisa nih Oke langsung kita uti dapet kombo kita boy Halo selamat datang di suruh kemampuan dan di video bakal bahas gameplay Odet ya jadi Odet belum pernah gua bahas guys di channel dan pas banget gua dapat berita kalau Odet bakal di revamp jadi mereka udah siapin wallpapernya tapi untuk dari segi penampilan karakternya dan juga dari skill-skill efeknya kayak gimana Nah itu gua belum tahu coy jadi untuk depannya kalau misalnya ada informasi terkait itu gua bakal infoin ya pastinya ya dan yang pastinya buat kalian yang belum pernah tahu hero Odet itu ada di mobile Legends ya termasuk hero yang terlupakan juga nih Odet maka kenapa mereka mulai mau coba revamp juga Odet jadi untuk si Odet ini cara mainnya mirip kayak Bane revamp jadi setiap dia nge-steal bakal aktif pasif yang fungsinya buat basic attack attacknya itu bakal munculin semacam kayak nada-nada pantul-pantulan ya yang harusnya kalian bisa pernah lihat dulu kalau misalnya main Odet atau jumpa Odet musuh nah itu biasa kayak gitu tuh oke Aduh ada sih Harley guys nah itu hero emang enak banget kalau lasit-lasit ya kita susah kalau lasit pakai Odet guys ya kalau kita lasit pakai Eudora enak lah ya kan pakai skill 1 nah itu dia pantulan-pantulannya itu pasifnya dari Odet dan untuk skill 2nya dia ini mobilize dia bisa nge-cece musuh bikin musuh nggak gerak tapi minimal musuhnya masih bisa basic attack lah ya kalau immobilize tapi bagus banget lah immobilize nya ini dia 2 detik lumayan lama termasuk waktu yang cukup lama lah untuk di game MOBA jadi kalau misalnya musuh mau inisiasi pun bisa lumayan kehenti lah sama skill 2nya dan btw ini game kedua gue guys jadi gue udah main game pertama dan gue coba untuk main sekali lagi dan ya sekalian gue bahas gimana caranya bikin si Odet ini ultinya sakit dan mungkin aja banyak yang nggak tahu tips ini ya ya Boy jadi gua bakal sisip-sisipin gameplay gameplay yang pertama untuk dari segi permainannya kayak gimana nah ini untuk ultinya jadi kalian harus bisa skill 2 dan skill 1 dulu baru kalian ulti jadi untuk pancing pasifnya dulu Odet jadi kalau Odet aktif pasifnya dan kalian ulti di saat itu itu bikin ultinya nih sakit banget itu yang nggak banyak yang tahu ya Nah ini jadi kalau pantulannya ada tuh itu pantulannya yang bikin sakit banget ultinya Odet jadi itu yang bisa kalian bikin kalau mau bikin ultinya Odet jadi sakit banget walaupun sih tanpa perlu itu udah sakit tanpa perlu untuk pantul-pantulin pasifnya biar ultinya sakit tuh nggak terlalu cuman ya tanpa itu pun udah sakit tapi kalau ada itu pun bakal lebih sakit lagi dan Odet emang lumayan susah kalau dibilang magi yang enak untuk kabur karena dia harus flicker dan tuh kelihatan selalu gua selalu skill 2 dulu walaupun emang nih gagal momen aja nih harusnya gua mau flicker untuk kedepan biar kena juga sih bitris tapi malah kita gagal jodoh nah kita bisa cece umum hampir gila gua mati ama gusion paham hit guys Oke jadi abot kalian mungkin masih nunggu informasi terkait hero-hero revamp atau yang konten gua mau bahas kedepannya ya tunggu aja boy sabar ya karena ya jujur gua lagi kurang sehat guys jadi kalau misalnya kalian lihat suara gua agak kurang dari biasanya maaf banget karena masih lagi recovery untuk sembuh jadi thank you banget buat semua yang udah support selalu channel Gapermain ya dan ini kita bisa untuk skill 2 langsung ke satu nice kita jalan ya sama Gunifer Boy jadi hero-hero apapun yang punya CC bisa dikombol sama Oded nah ini kita bisa CC masih gulden belum bisa nice dapet double kill si Gunifernya nah kita otw bikin clock of destiny ya jadi untuk itemnya si Oden mirip-mirip sama item item Eudora makagura pakai combo kokofis ini atau lightning biar nanti demiknya berscaling juga wih di majuin kita guys kita ada ulti sih nah ulti begini bikin pun damage yang diterima ke kita itu berkurang lumayan tinggi guys jadi kita minimal ada self-defensif lah kalau misalnya kita di bersama hero-hero damage kalau misalnya kalian mau lihat tambah efek slownya di ulti ya bisa bikin nice Queen one tapi untuk ultinya ini udah 90% efek slownya jadi nggak terlalu terlalu gimana gitu ya untuk bikin nice Queen one selanjutnya juga gua mau lihat pendapat kalian tentang yang Odednya harus direfame itu apa guys Apakah dia untuk skill 2nya kata untuk selesatunya atau untuk ultinya atau untuk pasifnya kalian bisa komen aja di bawah menurut kalian revamp untuk audit nih sebaiknya ini roh apa nih yang diganti ya skillnya maksudnya ya Apakah skill ultinya atau pasifnya yang kalau dari aku menurut aku yang harus diganti itu mungkin skill 1 mungkin kalau pasifnya menurutku udah oke banget kebany dan untuk skill 2 maulti itu udah udah cocok sebenarnya karena itulah ciri khas Oded ya mungkin apa ya mungkin bikin 4 skill untuk Oded ya kayaknya makin kesini makin banyak 4 skill ya kayak Sun aja yang direfame aja 4 skill ya kan ya kurang tahu guys kemauan Moonton kayak gimana mungkin aja 4 skill bakal muncul di Oded ya jadi bikin skill Oded ada yang kabur Oke jadi terciduk di atas the way kita mainnya main slow aja guys kita nahanin midline nya juga sekarang kalau misalkan kita bisa tapi ini gua nggak berani sih gua masih belum bisa terlalu nge-burst Karina soalnya nge-imun dia soalnya boleh tadi gue mau nge-damage aja pun pakai combo skill 2 skill 1 aja masih segitu darahnya ya imun deh dari basic attack boy jadi imun dari pasif kita ibaratnya kan kita nih pasifnya ini basic attack hitungannya Oke kita masih mainnya sabar banget boy enggak papa santu ya dulu enggak usah terlalu nafsu untuk kecil gas ya nanti ada saatnya boy buat kita dapetin kill turtle di bawah Oke Wih di berhubungi leh nice eh kayak bisa nggak oke nice gua malah keciduk lagi ke lepi turtle jadi nggak bisa gerak oke kena nggak nah flikr Widih dapet nggak kita Oh ya dapet satu kill nice likernya itulah guys digunain buat begituan jadi gua belum pernah kepikiran kok pakai Oded slime spell flikr karena emang spell flikr selain untuk kabur bisa juga untuk di combo sama utinya Oded boy oke nah untuk kombonya juga Oded bisa dengan mainin skill 2 skill 1 abis itu kan bisa ketek dua kali jadi ya mirip banget lah guys mainnya kayak Bane dan gua baru kepikiran juga kalau Oded mainnya kayak gini karena sebelumnya gua lupa guys Oded tuh kayak gimana style playnya jadi pas gua lihat kok mainnya kayak Bane ya jadi setiap skill basic attack ngeaktif itu pasifnya langsung yang inget maha Bane ya kan kalau Bane pasifnya kan sakit banget ya buat ngepustur turret maksudnya cuman kalau dia kan emang hero mege yang emang physical attack jadi kayak nanggung gitu efeknya oke kita lihat dulu uh ini Farah sih disitu sih guys wits kita bantuin dulu ada Karina yang ngejer dia juga nih harus masih dikejar nah kita langsung kobo uti beuh dikit lagi terusnya nice di sampah masih lancelot eh berapa udah bantu dulu aduh nggak kena imobilis gua kena Oke cakep kena Nah selamat anda ya selamat lancelotnya dong Oke udah dua kill kita guys santuy aja masih panjang gameplay kita harus bisa untuk ya gendong tim kita dulu ya Sud bedoh imobilis juga dong tapi anak abimek anak abidong uh anak abidnya kena burn tipis langsung diam pantul pantulan bola eh iya atasnya guys jebol nyampe sih itu inner turretnya udah hancur dong awas Pak Karina sama posisioning sih kode tugas ya biasa lagi saya hero-hero yang enggak ada skill kabur tuh yang harus belah tuh cara mainnya tuh selain dia main setelah kayak gimana posisioning guys itu berlaku untuk semua hal waduh dateng lagi ngincer ngincer kita tuh gusion guys ya kita sih masih ada yang nge-backup sih makanya kenapa gue berani ya waduh di uti ya masih field op kan abitu ya jadi kalau misalnya hanabi mirip sama kasusnya keodet mirip sama kasusnya kayak minyaknya tapi minyak masih ada skill kabur si utinya tuh masih bisa gitu ya nih hero tuh kayak enggak ada skill kabur ya sama kayak hanabi ya betul-betul pasrah gaming ya guys kalau enggak ada filter kalau enggak ada skill sprint kabur gitu ya pasrah dia boy minimal ya kalau misalnya dia bisa-bisa tak oke lah ya kan tapi kalau misalnya dia udah betul-betul udah nggak bisa lagi ngapain ngapain gitu ya itu pasrah kayak gini roh ya makanya kenapa mereka mau coba nge-revame biar kodet mau dipakai gitu ya sama sama kita gitu ya karena ya hero yang jarang punya skill kabur tuh jarang juga untuk muncul guys itu konsekuensinya gitu ya karena sekarang makin banyak hero yang bisa kabur makin banyak juga hero yang bakal dilupain untuk yang skill-skill kabur eh sorry yang nggak bisa kabur gitu sih banyak salah ucap mampu ya boy widi mati gua makarinya kena Karina lagi yang versi return wih selamat sih Aduh degernya guson selamat sih gas karena uti ya cuman enggak selamat sama degernya gitu ya wih lagi dong kita langsung aja meninggoy kan yang dapet kecil malah giver emeknya uti kita awas kita coba untuk kabur dulu nice Oke ada guson lagi ke skill 2-1 combo nya jalan dong sama sabre enak guys hero ini combo nya tuh banyak guys cuman ya gitu enggak ada skill kabur selalu ya ini kayaknya mungkin di video kalian gua udah bilang skill kabur itu udah ratusan kali gitu ya karena inilah problemnya ini problem yang memang sangat-sangat-sangat penting untuk diperbaiki dan termasuk hero-hero yang udah kena revamp semua rata-rata mulai ada fitur-fitur yang mereka punya skill kabur contoh Sun lah ya tapi ya memang ada beberapa heroes yang di revamp ya masih nggak ada skill kabur ya itulah jadinya mereka walaupun udah di di revamp tetap nggak laku contoh Mia malayla yaitu hero yang belum laku-laku karena tidak ada skill kabur mati enggak ya dia nah nggak mati guys gue flikernya cooldown lagi kok bisa sih gue flikeren guys Wah shit men hampir ya kita ciduk dia betul kok ada yang sadar ya selalu gede bagong guys karena sudah udah ada custom UI nanti kalian bakal rasain fitur ini di tanggal 15 atau di tanggal 19 jadi di bulan ini di bulan Juni ya tunggu aja boy bentar lagi palingan ya harusnya kalian udah bisa nanti pakai oke let's use Sabernya nice sabernya enak sih guys dia gampang inisiasi karena ada yang nge-backup kita boy eh um lotnya udah mulai nih wah gila guys mati semua kawan kita tapi lotnya dapet ya kawan kita ini ya cuman nih temennya mati semua guys Beuh Hanabi yang masih wah ini bisa nih bisa nih Oke langsung kita uti dapet combo kita boy Wah kakep sih skill 2 Immobilize kena berdua langsung kita uti kita flikerin juga tadi langsung hidup mereka ya kayaknya kita berdua purple buff nya guys kita udah nggak bisa untuk kepus karena udah ada Karina ya kita mundur dulu nih kita bisa untuk ini guys am dorong mawah ya dan dapetin regen lah dari ini dari apa dari Minion dari purple buff karena kita udah konsentrat ya jadi konsentrat ini mirip-mirip kayak kasusnya kita kalau nggak kill suatu hal gitu ya jungle monster kayak kita kita pakai item jungle guys jadi ya lumayanlah regionnya dari situ udah cukup nah lebih-lebih kalau kita nanti ulti kemanyun nih guys bisa-bisa nih kalau sekali ulti ada berapa hero disitu dan ada Minion bakal bikin regen cepet nih buat si Odette Wah ini gusionnya ngincer kita nih gua tahu dia ngincer kita ya nah mamam tadi kompon bagus-gusion gunifer tuh gusion gunifer dipombol langsung oke awas pak gunifer 2 oke bahaya ya gila karena abinya tuh loh demesnya baru bentar ulti udah begitu ya demi sesakit kali guys Wah di ulti lagi malaise selamat ya uh selamat dong Oke awas Pak aduh ninggoy sabernya aduh ninggoy pak dia aduh bisa nggak ya langsung aja ulti dapet gile dapet lagi yes Boy waduh ada sih akhir-akhir lagi gue ada lagi gua buset gusionnya nge-dagger kita baik banget meninggoyen ya Ayo langsung lo calai celeton rush dia dong tapi enggak papalah lumayan mati lima musuhnya bisa langsung dien aja Boy nih loncetek loncetek kalau bisa lagi kita pencet lagi ya loncetek nggak usah langsung nyari-nyari aku mau janggel nih kayaknya nih bau-bau nya langsung mau janggel nih kan bau-bau tinggal dien aja di janggel dia dong buset buset Oke harusnya Ayo gunifer DNA Iya dia malar ikut-ikut buset eh nanti minum mati pak manis minennya minennya oke minennya mati lucu sih langsung gagal guys nanti kita ya oke jadi kurang lebih gitu cuy gameplay dari Odet aduh lumayan lah ya kita mainnya agak lumayan MVP tryernya juga lumayan sengit banget gameplaynya sampai akhir gile thank you banget buat semuanya udah nonton jangan lupa cuy di like di share di comment dan juga di subscribe bye-bye semuanya muzyka muzyka selamat menikmati